Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mengoperasikan unit sesuai dengan prosedur. Dan yang terakhir, membuat laporan operasi sesuai standar. Ada empat hal besar yang akan Anda pelajari. Pertama, tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, tentang pemeliharaan. Ketiga, tentang pengoperasian bulldozer. Dan keempat, membuat laporan operasi yang terdiri dari laporan harian operasi dan laporan K3. Sekarang, kita mulai dari hal keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja dimulai dari diri sendiri. Maka sebelum mulai, operator harus mempersiapkan diri dengan baik. Anda harus dalam kondisi sehat, bebas stres, dan tidak dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan. Laporkan kepada pengawas, apabila Anda mengalami masalah atau gangguan kesehatan. Kenakanlah alat pelindung diri yang telah disiapkan oleh perusahaan, seperti pakaian kerja, safety shoes, safety helmet, sarung tangan, supporter, dan alat lain yang diperlukan untuk pengoperasian bulldozer sesuai dengan kondisi kerjanya. Ingat, alat pelindung diri harus selalu dipakai selama Anda mengoperasikan alat berat. Pastikan bahwa lingkungan tempat Anda bekerja terbebas dari kondisi serta bahan yang berpotensi bahaya. Bila bekerja pada malam hari, cek juga apakah tempat Anda bekerja memiliki penerangan yang mencukupi. Bila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan seharusnya, segera laporkan hal tersebut kepada atasan. Sekarang kita mempelajari tentang pemeliharaan bulldozer. Pemeliharaan harian penting untuk dilakukan agar bulldozer selalu dalam kondisi siap pakai. Lakukan pemeriksaan harian secara teliti sebelum Anda menghidupkan enjin. Mulailah dengan melakukan pemeriksaan keliling atau walk-around inspection, yaitu berjalan mengelilingi unit untuk melakukan pemeriksaan berbagai komponen secara berurutan. Periksa kondisi blade, cutting edge, end bit, kebocoran blade lift silinder, tail silinder dan saluran hidrolis, serta kondisi lampu-lampu kerja. Cek kondisi tempat pijakan dan pegangan atau handrail, dan bersihkan dari kotoran agar tidak licin. Periksa ketegangan atau kekencangan track. Bila kendur, minta mekanik untuk mengencangkannya dengan ukuran yang sesuai. Periksalah kondisi track frame. Laporkan bila ada kerusakan atau keretakan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa track dan carrier roller, track shoe, dan ring shoe untuk melihat kerusakan yang mungkin terjadi. Periksalah sprocket. Periksalah kondisi baterai dan kekencangan klaim kabelnya. Periksa level air baterai tiap sel. Bila kurang, tambahkan air baterai seperlunya. Bersihkan ruang baterai dari material yang mudah terbakar. Periksalah kemungkinan kebocoran pelumas, air, atau bahan bakar. Bila terjadi, pastikan dari mana asal kebocoran tersebut, dan laporkan kepada atasan. Bukalah keran pencerat atau drain kok untuk membuang endapan kotoran dan air pengembunan di dalam tangki bahan bakar. Periksalah level minyak hidrolik di dalam tangki melalui kaca penduga. Periksa juga pipa-pipa atau selang hidrolik. Seperti halnya pemeriksaan undercarriage sebelah kiri, periksa juga undercarriage sebelah kanan. Periksa ketegangan atau kekencangan track, track frame, kondisi track roller, dan sebagainya. Bila ada kelainan, laporkan kepada mekanik yang bertugas atau atasan langsung untuk penanganannya segera. Periksa kebocoran minyak dari kotak penggerak akhir atau final drive box, powertrain, dan steering clutch. Bila ada yang kurang, tambah dengan minyak yang sesuai. Setelah selesai melakukan pemeriksaan keliling, operator kemudian menaiki unit melalui injakan atau steps dan pegangan atau handrail di bagian bawah yang ada dengan menggunakan 3 titik tumpuan untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya. Pertama-tama, operator membersihkan injakan dan pegangan yang ada di bagian atas agar tidak licin. Periksalah level air pendingin di radiator. Bila air kurang, tambah dengan air bersih. Periksalah kebersihan dan kebocoran yang terjadi di dalam enjin. Bersihkan ruang enjin dari material yang mudah terbakar. Periksalah kondisi dan kekencangan V-Belt. Laporkan bila ada kerusakan atau kelainan untuk perbaikannya. Bagian selanjutnya adalah memeriksa pelumas enjin. Mulailah dengan memeriksa kondisi pelumas, kemudian level pelumas enjin dengan menggunakan dipstick. Perhatikan caranya. Pada saat pelumas enjin dingin, permukaan pelumas harus ada di antara garis low dan full. Tambahkan dengan pelumas jenis kalau kurang. Bila selesai, jangan lupa bersihkan tutup dan lubang pengisian pelumas. Periksalah kondisi saringan udara. Bila dash indikator di panel menunjukkan bahwa elemen telah kotor atau tertutup debu, buka saringan udara. Keluarkan elemennya, periksa, dan bersihkan. Ganti bila saringan rusak. Masukkan kembali elemen, tutuplah air cleaner dengan baik. Setelah selesai melakukan pemeriksaan keliling, pemeriksaan pelumas dan air pendingin, operator masuk ke dalam kabin. Marilah melanjutkan ke tahap pemeriksaan selanjutnya. Bagian selanjutnya adalah memeriksa ruang operator. Saat Anda sudah di dalam ruang operator, bersihkan semua alat kendali sampai bersih dan tidak licin. Bersihkan lantai kabin sampai bersih dan tidak licin. Atur posisi tempat duduk senyaman mungkin, sehingga Anda dapat bekerja dengan tenang tanpa gangguan. Sesuaikan posisi sandaran punggung, sandaran kepala, ketinggian jog, serta jarak ketuas kendali dengan postur tubuh Anda. Periksalah kondisi sabuk keselamatan, baut pengikat, serta gespernya. Sampai di sini, tahap pemeriksaan ruang operator sudah selesai. Pastikan kunci pengaman atau safety key ditutup pada posisi off. Tuas-tuas kendali pada posisi netral, blade berada di tanah, periksa juga tuas kendali kemudi. Tuas kendali kemudi berfungsi untuk membelokan unit ke kiri atau ke kanan, baik pada saat maju atau mundur. Periksalah untuk kemungkinan terjadi kelainan. Bila terjadi kelainan, laporkan pada pengawas. Kini saatnya untuk memeriksa panel monitor. Periksalah kondisi dan kebersihan panel monitor. Pastikan semua indikator dan meter pada panel monitor berfungsi dengan baik, agar Anda dapat memantau kondisi unit selama beroperasi. Sedikit kita ulas tentang cara kerja sistem monitor. Sistem monitor akan memberikan informasi kepada operator mengenai kondisi operasi bulldozer, terutama peringatan kepada operator bila terjadi gangguan pada mesin sewaktu mesin tersebut dioperasikan. Sebelum menghidupkan enjin, sistem monitor perlu diperiksa dan dipastikan dalam kondisi baik. Putar kunci utama atau kunci unset ke posisi on. Lalu putar kunci kontak ke posisi on. Perhatikan semua tampilan monitor. Saat kunci kontak di posisi on, monitor bahan bakar menunjukkan isi yang penuh. Seandainya tidak, karena belum diisi misalnya, dan bahan bakar tinggal sekitar 10%, lampu monitor akan berkedip atau menyala merah. Operator harus segera mengisi bahan bakar agar tidak terjadi kekosongan pada sistem bahan bakar. Sekarang, perhatikan indikator temperatur air pendingin enjin, pelumas transmisi dan hidrolis, serta pengisian baterai. Pada posisi kunci kontak on dan enjin belum dihidupkan, lampu indikator akan menyala. Ketika beroperasi atau enjin dihidupkan, lampu indikator harus mati. Bila temperatur air terlalu tinggi, lampu indikatornya akan menyala. Operator harus segera menghentikan unit untuk mendinginkannya. Lakukan pemeriksaan terhadap kebocoran air dan juga kekurangan air. Unit tidak boleh dioperasikan bila temperaturnya masih terlalu tinggi. Bila terjadi kebocoran air pendingin, segera laporkan untuk perbaikannya. Perhatikan juga tekanan minyak pelumas enjin. Pada posisi kunci kontak on dan enjin belum dihidupkan, lampu indikator menyala. Ketika beroperasi atau enjin telah hidup, lampu indikator harus mati. Bila tekanan terlalu rendah, lampu indikator menyala. Hentikan unit. Dan segera matikan enjin. Enjin tidak boleh dihidupkan bila tekanan minyak pelumasnya rendah atau di bawah ketentuan. Sekarang kita memeriksa alat kendali. Tuas kemudi berfungsi untuk memelokkan unit ke kiri atau ke kanan, baik pada saat maju ataupun mundur. Periksalah kondisinya. Kunci pengaman atau safety key berfungsi untuk mengaktifkan rem parkir, serta mengamankan unit dari kemungkinan kerusakan-kerusakan. Bila kunci pengaman dalam posisi off, maka enjin tidak dapat di-start. Tuas transmisi berguna untuk merubah tingkat kecepatan dan arah gerak unit maju dan mundur. Tuas transmisi mempunyai enam posisi. Posisi ini dipakai untuk tingkat kecepatan 1 maju dan mundur. Posisi ini untuk bergerak pada tingkat kecepatan 2 maju dan mundur. Posisi ini untuk menggerakkan unit pada tingkat kecepatan 3 maju dan mundur. Untuk menetralkan gigi transmisi, tuas ditempatkan pada posisi tengah, tidak ke depan dan juga tidak ke belakang. Pedal rem berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan unit. Periksalah kebersihan dan kemungkinan adanya kelainan. Pedal decelerator berfungsi untuk menurunkan putaran enjin. Tuas throttle berfungsi untuk mengendalikan kecepatan enjin. Bila tuas ini didorong ke depan, putaran enjin akan turun sampai ke low idle untuk putaran enjin rendah. Sebaliknya, bila ditarik ke belakang, putaran enjin akan naik sampai ke high idle untuk operasi dengan beban penuh. Tuas kendali blade berfungsi untuk menaik turunkan blade. Ada tiga posisi yang bisa diatur, yaitu posisi untuk blade naik, turun, dan hold. Pertama, posisi blade naik. Caranya, tarik tuas ke belakang, maka blade akan bergerak naik. Bila dilepaskan, tuasnya akan berada pada posisi hold. Kedua, posisi turun. Dorong tuas ke depan, maka blade akan turun terkendali. Semakin jauh tuas didorong, semakin cepat blade turun. Bila dilepaskan, tuasnya akan berada pada posisi hold. kemiringan blade atau tilt bisa diatur dengan menggerakkan tuas kemiringan blade. Tilt ke kiri untuk memiringkan blade ke kiri. Tilt ke kanan untuk memiringkan blade ke kanan. Bila tuas dilepaskan, tuas akan berhenti di sini, dan gerakan blade juga berhenti. Periksalah kondisi saklar-saklar yang ada. Laporkan, bila ada kerusakan pada komponen tersebut. Sampai tahap ini, selesai sudah penjelasan tentang pemeliharaan sebelum menghidupkan enjin. Kini Anda siap untuk menghidupkan dan memanaskan enjin. Sebelum memutar kunci kontak untuk menghidupkan enjin, pastikan tidak ada pekerja lain di sekitar unit. Sekarang putarlah anak kunci ke posisi on. Uji fungsi monitor secara otomatis. Bunyikan kelaksan satu kali, lalu tunggu sekitar 10 detik. Lalu putar lagi anak kunci ke posisi start dan segera lepaskan saat enjin hidup. Perlu diingat bahwa kunci start tidak boleh diputar lebih dari 15 detik. Pada unit yang menggunakan anti-restart system, kembalikan kunci ke posisi off sebelum melakukan start pulang. Lalu pastikan tuas travel di posisi netral. Kunci pengaman atau safety key tidak terkunci. Dan tuas roto pada posisi low idling. Amatilah panel monitor untuk mengetahui adanya gangguan pada enjin saat hidup. Bila 10 detik setelah enjin hidup, lampu indikator tekanan pelumas enjin tetap menyala, matikan segera enjin untuk menghindari kerusakan. Bila tidak, biarkan enjin menyala selama kurang lebih 5 menit pada putaran rendah untuk memanaskan komponen-komponen enjin. Perhatikan warna gas buang serta suara enjin. Bila ada kelainan warna gas buang atau kelainan suara enjin, laporkan dengan segera. Periksa ulang di bawah unit terhadap adanya kebocoran pelumas, bahan bakar maupun air pendingin. Sebelum melakukan pengoperasian, ikuti tahap-tahap persiapan berikut ini. Pahamilah kode-kode dan siapa yang memberikan. Ikutilah aba-aba dari satu orang saja. Pastikan kondisi tempat kerja aman baik dari orang yang tidak berkepentingan maupun rintangan. Fungsikan semua lampu, klakson, dan alarm untuk mengecek operasinya. Dan terakhir, gunakan sabuk keselamatan. Sekarang, cobalah menggerakkan dozer. Gerakan blade naik, dan gerakan blade turun. Lalu tilt ke kiri, dan tilt ke kanan. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik. Sekarang Anda akan mempelajari teknik berjalan maju. Untuk maju, tariklah tuas throttle ke high. Injak pedal decelerator. Lalu angkat blade ke posisi travel kurang lebih 35 cm dari tanah. Bebaskan rem parkir dengan cara mengaktifkan safety key ke posisi on. Lalu bunyikan klakson dua kali dan tunggulah 10 detik sebelum menggerakkan unit. Untuk maju, masukkan tuas transmisi ke posisi yang diinginkan. Dan atur kecepatan dengan mengendorkan injakan pedal akselerator secara bertahap. Untuk berbelok ke kiri dengan radius yang besar, tariklah tuas kendali kemudi di sebelah kiri sampai ke tengah. Untuk radius kecil, tariklah tuas kemudi kiri sampai maksimal. Untuk berbelok ke kanan, lakukan sebaliknya. Untuk menghentikan unit, injaklah pedal rem. Saat berhenti total, netralkan transmisi. Aktifkan kunci pengaman atau safety key dan dorong tuas akselerator atau tuas gas untuk menurunkan engine ke posisi low idling. Sekarang untuk mundur, posisikan tuas rotor di high. Injak pedal deselerator. Bebaskan kunci pengaman. Perhatikan daerah di belakang unit. Bunyikan klakson 3 kali dan tunggu sekitar 10 detik. Masukkan tuas transmisi ke posisi yang diinginkan. Lepas injakan pedal deselerator secara perlahan atau bertahap hingga unit bergerak mundur. Sekarang Anda akan mempelajari cara mengupas lapisan atas atau stripping. Pekerjaan ini dilakukan dengan menurunkan blade sampai kedalaman tertentu, serempak dengan menjalankan unit maju dengan menggunakan gigi 2. Putaran engine dijaga tetap tinggi agar mempunyai tenaga dorong yang besar. Pemotongan tanah dilakukan dengan memasukkan blade ke dalam tanah secara bertahap. Jarak pendorongan yang efektif antara 25 sampai 50 meter. Bila trek mulai selip karena besarnya muatan, angkatlah blade sedikit. Usahakan untuk mendorong dengan tanpa menimbulkan selip karena hal ini akan mempercepat keausan komponen undercarriage sehingga memerlukan biaya yang besar untuk perbaikan. Kendalikan arah doser sehingga tidak banyak menurunkan tenaga engine. Setelah sampai di ujung pembuangan, angkatlah blade lalu mundur kembali ke awal tempat pemotongan. Untuk memperpendek cycle time, dianjurkan mundur dengan menggunakan gigi 2. Mundur dengan kecepatan terlalu tinggi beresiko mempercepat keausan komponen-komponen undercarriage. Berikutnya adalah mempelajari cara menumpuk material dengan teknik slot dosing, yakni gerakan mendorong material dengan cara menjebak di dalam alur. Dozer jenis straight blade paling cocok digunakan untuk pekerjaan ini. Mulailah membuat alur di ujung tempat membuangan agar didapatkan jalur menurun. Gunakan gigi 1 untuk menghasilkan volume yang besar. Ingat, bila track mulai selip karena besarnya muatan, angkatlah blade sedikit. Sekarang kita pelajari cara memotong dan menimbun. Caranya, operator memotong bagian yang tinggi sampai blade penuh dan membawanya ke tempat yang lebih rendah atau berlubang. Sambil berjalan, blade diangkat sedikit demi sedikit agar material jatuh mengisi tempat yang lebih rendah atau berlubang itu. Setelah blade kosong, dozer mundur untuk mengulangi langkah yang sama sampai didapat tingkat kerataan yang diinginkan. Untuk teknik menghampar, kita perlu mengatur ketinggian blade sesuai dengan ketebalan hamparan yang diinginkan. Penghamparan material sering dijumpai pada pembuatan atau perawatan jalan. Setelah dump truck menumpahkan material, dozer mulai ditempatkan di tengah belakang tumpukan material. Blade diturunkan secukupnya sampai blade penuh material, lalu dozer berjalan sambil blade diangkat sedikit demi sedikit di sepanjang jalur yang dilewati. Setelah blade kosong, dozer mundur untuk mengulangi langkah yang sama sampai didapat tingkat kerataan yang diinginkan. Untuk pekerjaan membuat parit, dozer jenis straight dozer paling sesuai karena blade dapat disetel kemiringannya secara hidrolis, di samping itu juga dapat digunakan secara mekanis. Langkah awal, tempatkan dozer dengan sebelah blade pada pinggir jalan tempat parit akan dibuat. Aturlah kemiringan sisi blade untuk mendapatkan kedalaman parit yang diinginkan. Jalankan dozer mengikuti sepanjang sisi jalan sambil mengatur kecepatan dozer dan kedalaman parit supaya seragam. untuk merubuhkan pohon kecil, blade diangkat ke atas, kemudian ditempel ke pohon lalu didorong pelan-pelan pada batang pohon dengan tenaga penuh menggunakan gigi 1. Pendorongan dilakukan minimal 2-3 kali dorong. Sebelum pohon dirobohkan, tentukan arah roboh pohon. Potong akar-akar ke tiga sisi pohon kemudian buat gundukan tanah atau ram, agar bulldozer bisa naik ke atas, kemudian mendorong pohon dengan blade. Setelah pohon roboh, bulldozer mundur, kemudian mendorong pada pangkal pohon. Sampai di sini, teknik operasi sudah dijelaskan semuanya. Setelah selesai beroperasi, parkirlah unit di tempat yang telah ditentukan. Caranya, hentikan unit dengan rem servis. Jangan gunakan rem parkir. Turunkan putaran engine sampai ke posisi low idle. Turunkan blade sampai ke tanah dengan sedikit tekanan. Lalu, biarkan engine hidup selama kurang lebih 5 menit pada putaran rendah atau low idle tersebut. Matikanlah engine dengan memutar kunci kontak ke kiri. Pasang kunci pengaman atau safety key dan matikan saklar utama. turunlah dengan menggunakan 3 titik tumpuan. Lalu, lakukan pemeriksaan keliling. sebelum meninggalkan unit, cabutlah kunci anset. lakukan pengisian bahan bakar sampai penuh untuk menghindari kondensasi. selamat menikmati. selamat menikmati. setiap selesai melakukan operasi, buatlah laporan harian operasi atau LHO dengan mengisi kolom-kolom yang tersedia. Di antaranya, kondisi unit, jam operasi unit, hasil produksi, kondisi cuaca, dan sebagainya. Menurut keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan form LHO. Cantumkan semua data operasi pada kolom-kolom yang disediakan dalam LHO, sesuai dengan keadaan senyatanya. Laporan kecelakaan dilakukan dengan mengisi form yang disediakan. Lalu, laporan kecelakaan diberikan kepada petugas pemeriksa dan itu dilakukan bila dalam pengoperasian dan pemeliharaan bundoser telah terjadi kecelakaan. Laporan kehilangan dilakukan dengan mengisi berita acara yang telah ditetapkan. Berita acara kehilangan diisi dan ditanda tangani bila terjadi kehilangan. Telitilah kebenaran isi laporan sebelum menyerahkannya pada atasan secara tepat waktu. Sekian pelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. 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 Terima kasih atas perhatian Anda.